Hei 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 Pak Gading! Wah, ah! Pak Gading nyanyi lagi kebangsaan Ah, suken banget deh Apa hari ini bintang tamu yang keluar duluan? Kok bintang tamu? Dih, kamu kemana aja sih? Kamu tuh gak tau ya, Pak Gading itu jadi host Hah? Ganti Vicky Prasetyo out! Maaf Vicky, mohon maaf ya, bukan yang ambil jatah nih, tapi emang lebih cocok gua Tapi, 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 tapi ini emang lebih cocok Kebabangan lebih cocok, Pak Bos, Mas Bos Tapi, ngapain sih lo sama Vicky? Lo pilih ini juga Duda tau Sekarang sama siapa? Aku single Kak Gading Tuh kan, yes! Eh by the way, ah, inget lagu tadi nih Kak Gading tuh setiap live music tuh pasti nyanyinya lagu itu Ya wajar aja lah, itu kan mungkin lagu yang lagi seneng dia nyanyiin Kenapa sih Kak Gading itu tuh artinya apa sih dari tahun, dari tiga tahunan lalu deh Kita pernah main bareng gitu ya, nyanyinya itu tuh Coba lu yang nyanyi Tapi kepas ketemu kan lagunya belum sedikit ya Ya kan semua lagunya kenapa jauh gua yang bawa yang lebih sedih ya? Ya karena mungkin lu ada ini kali Eh Kak Gading Ya lagunya bagus Gak beneran Ya kayak menyerapi banget Lagunya, ini kan lagu legend banget Ya Khusplut, Almarhum Krisha, The Masif, semua kan penyanyi-penyanyi Ini kan bukan penyanyi, tapi lebih sedih kalo gua yang bawain Nah mendingan udah, mendingan nyanyinya kayak gini Andaikan kau datang kembali Andaikan kau datang kembali Gak, si Pak Yotok, aku baru tau Aku baru jadi Bener nih Gini banget Engga maksudnya Andaikan kau datang kembali Siapa mantan lu, jangan Ya coba Engga sih, buat Kak Gading gitu Biar Kak Gading ada harapan terus Kak Ya semangat Harus semangat Harus semangat Aduh Ya Kak Mungkin harapan bintang tamu ini yang bisa memberikan harapan untuk Gading Duh, ini bintang tamu yang gokil banget Sebenernya udah ketama lu, Fi Udah ketama gua? Ya kan udah ketama lu kan Udah ketama gua Main bola, parah Cewek nih Main bola, masa cewek? Masa cewek Ada yang cewek Ada SFC juga ada Tapi ini bintang tamunya lagi banyak diomongin sama orang di mana-mana Viral banget Wow Apa sih? Ini kita panggil langsung aja Ini katanya bucin banget orangnya Siapa? Oh bucin Aduh siapa ya? Siapa sih? Awas jangan langsung naksir Ih enggak lah lagi bucin Masa aku naksir Oke ini dia Billy Sabutra Heeey Heo, kapano? Heee Heee Berarti dia sudah oke Kok udah oke? Tadi nyari gak pake nangis Tadi nyari gak pake nangis Tidak tau Tidak tau Tidak tau Waktu itu aku pernah sama Kak Gadi Kak Gadi nyanyi lagunya pasti manis Hei Hei tak dulu Tidak dulu Ini briefingannya Billy Sabutra masalahnya ini Ini akhir pertama kok mau Aku udah di belajar ini Ini kayaknya semua berhasil menipu ayah dan anak Tidak tau Tadi briefing bilang iya nantinya ada Billy Sabutra Langsung aja ini ini Ternyata bukan Bapaknya sendiri Bapak tadi dimana? Maaf ini Bapaknya ya? Ya maaf Jika di ruang makeup ditaruh di atas dong Saya pernah liat ini gimana ya? Ayo om Silahkan om Ayo om Ayo om Silahkan om Bukan om ini Bapak lu Hei hei Ini Lu jadi host Ini Kak Gading yang jadi hostnya Lu jadi Lu ga percaya banget sih Coba lu tanya A-a-a-a A-a-a Kak Gading udah bisa jungkir balik belum? Ih 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 deket-deket tangannya Gapapa ding lu kan masih duda Dia deket-deket gapapa Coba tanya Om Roy apa kabar Om Roy? Anggap ceritanya ini bukan Pak Roy Anda bagaimana sih menurut Anda sosok Gading bagaimana? Ah coba Menurut seorang Roy Martin sosok Gading Martin tuh seperti apa? Inanya diri sendiri Gading Martin Wah iya Gading Martin Pertama keren Kayak bapaknya Dan dua Baik Cenderung steril Seingat saya belum pernah saya marahin dari dulu sampai hari ini belum pernah Yang namanya Gading itu belum pernah dimarahin Iya Tidak pernah bikin salah Gading Martin tidak pernah bikin salah? Tidak ada alasan saya untuk marahin dia Eh kebaikan anaknya? Terlalu baik Wow Oh iya gitu ya Eh Tapi ini mungkin sekaligus kelemahnya dia Oh Om apakah seorang Gading Martin itu pernah gak sih nangis cerita sama papanya gitu? Iya Ya Belum pernah Ya waktu kecil iya Ya Tapi ketika sudah diwasa belum pernah kecuali ketika ketemu terus dia cerita mau berpisah Ketika itu Berpisah dengan mantan istrinya? Iya Ya Tapi Kebetulan saya yang Saya mulai Saya yang terharu duluan Mungkin karena Gading lihat saya Nangis dia juga ikut nangis Ya itu Jadi nangis Jadi seorang Gading Martin saat Cerita Maaf waktu itu mau pisah sama mantan istri Cerita sama Om dia menangis Saya nangis duluan Om nangis duluan baru dia ikutan nangis Ya baru dia ikut nangis Dia ikut-ikutan aja Kok anda ketawa sih? Sebenarnya Sebenarnya gue sama pokok tuh saking deketnya gitu Cuman Ya karena saking deketnya juga jadi bingung kan Gimana sih ngomong ini Masalah ini kan gak gampang gitu Terus akhirnya Ya mungkin papa juga Ngerasa Kok kejadian juga nih di Gading gitu loh Jadi Dua-duanya sama-sama nangis Tapi waktu itu Om Roy pernah menitirkan air mata Waktu pernah datang ke acara Okebos ini biar lu Pernah dateng ke sini? Pernah dateng Waktu tapi lu gak ada Gara-gara Looking to visual Saya waktu itu hampir nangis gitu Gini-gini Waktu itu suatu saat Gading Kemarin gak lama setelah Permasalahannya dia Setelah dia berpisah Gading tuh pernah dapet Piala Citra Piala Citra Saya waktu itu main ke rumahnya Gading Saya ucapin selamat nih sama dia nih Dia bilang gini ke saya tiba-tiba Lagi duduk nih om di teras Yang gue bangga tuh bukan pialanya Fi Dia bilang gitu Yang gue bangga tuh akhirnya Gue bisa kasih liat ke bokap gue kalo gue bisa Itu Itu yang bikin saya tuh Itu yang bikin saya bener-bener Saya terenyuh gitu bahwa Gading tuh segitunya dia Sangat mengidolakan papanya dia bilang Bukan pialanya tapi Akhirnya gue bisa nunjukin ke bokap gue kalo gue bisa Itu om Itu saya mau cerita aja Betapa Gading tuh Sangat Saya selalu emosional ketika bicara tentang Gading dan impi ya Saya minta maaf saya emosional Sorry Oke Gading akan menemukan dunianya Gading akan menemukan kebahagiaannya saya kira Saya doa saya cuman itu I love you Thank you lho pak Iya soalnya itu kan pencapaian besar dalam Karir gue kan Dan Dan di Ya gue Meminjam nama Martin ini seumur hidup gue kan Dan Dan rasanya baru Di panggung itu Gue beneran Roy Martin kan seorang aktor besar Dan gue berhasil membawa nama Martin itu di panggung film gitu lho Fi Jadi gue ngerasa emang Sampai kapanpun kayaknya Enggak mungkin seorang anak Kayak gue Bisa bayar Balas budinya seorang bapak gitu Tapi pak sebenernya apa sih pak rasanya pas malem itu lho pak Pas malem di FFI itu pak Ya Sebuah kembakaan yang luar biasa Karena saya dalam puluhan tahun Tidak bisa saya capek itu Jadi anak saya baru sekali dia Sudah melampaui saya Dan itu sebuah Anugerah dari Tuhan bahwa Anak-anak kita harus lebih hebat dari kita Kalau anak-anak kita tidak lebih hebat dari kita Berhasil generasi yang punah Ya kan Dia harus lebih hebat Makanya generasi akan tumbuh Berkembang Abis ini kita akan ungkapin isi hati dari seorang Papa Roy Martin Tapi harus berhadapan-hadapan dengan seorang Gading Martin Berkata apa yang selama ini mereka rasakan Gimana bangganya memiliki ayah seperti Roy Martin Dan gimana bangganya memiliki anak seperti Gading Martin Jangan kemana-mana Tetap dianggap bos Siapa Siapa Siapa